Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya diamanai untuk mempresentasikan mengenai sejarah dari Skada pada mata kuliah praktikum Skada yang diampu oleh dosen saya Bapak Imam Sudrisno beserta Bapak Agus Humaydi Pertama-tama perkenalkan saya Aris Wahyudayat NRP0917-040031 dari kelas D4 Teknik Otomasi 6B Sebelum kita ke pokok pembahasan tentang sejarah dari Skada sendiri kita harus ketahui apa itu Skada baik jadi Skada adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition atau secara sederhana suatu sistem Skada ialah sistem yang dapat melakukan Supervisory yakni pengawasan, kemudian kontrol yakni pengendalian dan data acquisition atau akuisisi data terhadap sebuah plan untuk mengetahui sejarah dari Skada kita harus mengenal sejarah dari teknologi komunikasi Supervisory Control yang mendasari penemuan dari Skada tersebut di awali dari tahun 1960 yang pertama ditemukannya radio telemetri yang gunanya untuk monitoring cuaca dengan menggunakan roket balon kemudian di dekade yang sama ditemukan juga hardware remote monitoring untuk monitoring oil and gas dan proses-proses industri yang lain kemudian pindah ke dekade selanjutnya pada rentan tahun 1970 itu ditemukan teknologi pengembangan dari teknologi radio telemetri yakni 2-way radio telemetri kemudian disusul penemuan pertama dari sebuah komputer yakni mini komputer tapi yang jelas ukurannya disini tidak mini jadi ukurannya disini cukup besar tidak seperti komputer sekarang yang bisa dibawa kemana-mana kemudian ditemukannya DCS yakni Distribute Control System yang menjadi acuan pada penemuan dari sebuah PLC yang sangat familiar di industri saat ini yakni Programmable Logic Controller menginjak dekade 1980 mulailah ada pengembangan dari mini komputer tadi kemudian ditemukanlah low-cost mikro komputer yang sering kita sebut sebagai PC atau personal komputer selanjutnya ditemukan komunikasi satelit nah setelah komunikasi satelit ditemukan mengilhami penemuan dari sebuah telepon seluler dengan menggunakan jaringan dari komunikasi satelit tersebut pada dekade setelahnya penemuan jauh lebih masif lagi yakni di tahun 1990 ditemukannya LAN atau local area network kemudian disusul dengan high speed communication device yang berujung pada penemuan internet sampai saat ini di era sekarang mungkin internet sudah sangat berkembang ya bahkan sekarang sudah sampai ke 5G atau 5th generation yakni generasi kelima jadi kecepatan dari komunikasi datanya jauh lebih kencang dibandingkan era tahun 1900-an tersebut nah ini menjadi pokok bahasan sekarang yakni sejarah mengenai sekadah setelah kita ketahui bagaimana supervisory control melakukan komunikasi maka teknologi tersebut dikembangkan menjadi supervisory control and data acquisition yang kemudian disingkat dengan sekadah nah ini adalah gambaran dari sekadah primitif yang sebenarnya telah digunakan oleh industri selama ini baik itu industri kecil maupun industri skala besar sekadah primitif ini telah banyak digunakan komponen-komponen dari sekadah primitif ini mengandalkan indikator-indikator sederhana seperti lampu meter analog alarm suara nah dengan berbekal komponen-komponen tersebut seorang komperator sudah dapat melakukan pengawasan terhadap mesin-mesin di pabrik nah di slide tersebut telah dipampangkan sebuah gambar yang menjadi representasi dari sekadah primitif tersebut terdapat tampilan dan kendali beserta pula sensor-sensor yang dikendalikan disitu ada garis yang menunjukkan bahwa setiap meter analog tersebut menampilkan data yang diterima dari sensor dan terdapat grafik serta lampu sebagai indikator dan alarm suara untuk melengkapi tampilan dan kendali agar kontrol terhadap mesin-mesin di pabrik menjadi lebih mudah nah itulah tampilan dari sekadah primitif yang sumber dari gambar tersebut telah dicantumkan pada slide ketika industri era modern menuntut untuk sebuah perkembangan yakni agar mesin-mesin di pabrik dapat terkontrol lebih baik daripada sebelumnya jadi ada banyak inovasi dan pengembangan-pengembangan dari sekadah primitif kemudian beberapa industri atau pabrik yang maju saat ini banyak menggunakan sistem sekadah modern dengan menggunakan komputer untuk menampilkan status dari sensor tidak menggunakan meter analog jadi menggunakan tampilan interface pada sebuah komputer serta menampilkan status dari sensor maupun aktuator dalam suatu plan dalam bentuk grafik dan menyimpannya dalam database sehingga ketika ada apa itu kontrol dari manager tentang kualitas mesin atau memaintain mesin itu jadi lebih mudah dengan melihat database dari mesin sehingga kontrol terhadap suatu mesin dapat dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga mesin tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal bahkan di era sekarang sudah mampu menampilkan melalui situs web nah berikut saya pampangkan di slide gambar dari sistem sekadah modern dengan HMI sekadah software pada sebuah komputer dengan data transfer pada masing-masing RTU atau remote terminal unit biasanya itu ya PLC karena untuk mengontrol sesuatu itu paling mudah saat ini ya menggunakan PLC sendiri nah setiap PLC mempunyai input dan output yang mengontrol field device field device disini yakni ya sensor dan aktuator itu sendiri sehingga transfer data menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sekadah primitif nah itu semua adalah penjelasan saya mengenai sejarah dari sekadah itu sendiri mungkin jika ada salah kata atau salah penjelasan kita disini sama-sama belajar jadi kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati